Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma silih ala syaitina muhammad wa ala alishaitina muhammad Pada kesempatan ini di Khultum 5 Manit bersama Buya Arozi Azim Kami mempersembahkan sebuah ceramah yang sangat istimewa dulu-dulu kita semua Buya Arozi Azim Beliau akan membawa kita dalam perjalanan yang mendalam Kedalam pemahaman tentang konsep Erbu Kasar Melalui kata-kata bijaknya Buya Arozi Azim akan menguraikan arti dan makna dari Erbu Kasar Kita akan memahami bagaimana konsep ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita Serta bagaimana kita dapat mengambil hikmah dari pesan yang disampaikan oleh tradisi leluhur kita Mari kita simak dengan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amal ba'adu sahabat-sahabat yang bukan Allah Ada yang perlu kita bahas setiap kali selesai Muharram masuk bulan Safar Menggunakan Sot yaitu Safar bukan Safar Safar secara hargiah berarti satu yang terang bisa juga kuning Isfara mulai berkemilau Maksudnya apa? Dulu di zaman pra-kenabian Orang Arab ketika selesai Muharram mereka meninggalkan kampung mereka Ima litijara untuk berdagang atau lilharp untuk berperang Dengan demikian kampung mereka menjadi hilang Menjadi kosong Menjadi terang Kenapa? Karena penduduknya bupergian keluar Ini salah satu penjelasan makna penyebutan kata Safar Safar juga diartikan daun Fi batnil ba'ir Penyakit yang ada di dalam turut ba'ir Ba'ir itu artinya onta yang digunakan jadi alat transportasi Dan itu berkembang Bahkan menular Karena ba'ir onta untuk alat transportasi Mulai digunakan setelah Muharram Maka kata Safar Melekat kepada al-ba'ir penyakit menular Bencana Ini penjelasan lain secara sejarah Lalu Apa yang jadi masalah? Masalahnya bukan yang tadi itu Masalahnya ketika ada Keyakinan Rebu wokasan Hari Rabu terakhir di bulan Safar Diakini sebagai Hari atau malam turunnya bencana Turunnya balap Benarkah itu? Dalam penelitian ulama-ulama Ahli nujum Ahli falak Ahli penghitung kalender Mereka menemukan kebanyakan wabah turun Itu di bulan Safar Maka disebutlah bulan Safar Itu bulan wabah Bulan bencana Namun apakah ada di Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah tidak membicarakan itu Lalu dari mana munculnya Menghidupkan malam Rabu terakhir Itu karena ada ulama yang ahli falak Ahli menulis kalender Menghitung kalender Lalu supaya Kita tidak terkena wabah Berdasarkan pengetahuan mereka Mengenai wabah itu Mereka menghidupkan malam ini Dan di pulau Jawa Orang-orang Jawa menyebutnya Rebubuh Kasat Sahabat-sahabat bukan Allah Bagaimana kita menanggapi hal ini? Ini bukan tradisi Jawa Tapi ini sudah ada dalam tradisi ulama-ulama Sebelum Islam masuk ke negeri ini Ke negeri kita Sudah ada dalam kitab-kitab yang lama Kita melihat jauh hari Sebelum orang Jawa masuk Islam Sudah ada tradisi ini Namun jadi perdebatan dari masa ke masa Bagaimana jalan tengahnya? Kita tidak mengingkari Apa yang ditemukan oleh Ahli-ahli falak Namun kita juga tidak meyakini Sepenuh hati Apa yang mereka temukan Karena wabah bencana itu Diturunkan oleh Allah Kapanpun dan saat kapanpun Karena zaman ini Zaman yang lebih modern Bisa jadi wabah bencana Turun kapan saja Orang buat virus Kapan saja Tidak mesti bulan safar Bisa jadi sebelum rajam Bisa jadi sebelum puasa Bisa jadi sebelum muharab Bisa jadi di bulan safar Lalu untuk apa kita sholat? Perlukah kita sholat Rebu wakasan? Sholat di malam Rabu terakhir? Bagi saya Kita tidak perlu sholat khusus Di malam Rabu terakhir Tapi sholatlah setiap malam Karena kita tidak hanya menyembah Allah Yang menurunkan bala Tapi juga menyembah Allah Yang tidak menurunkan bala Dan dia sama Allah Tuhan kita di bulan safar Sama dengan Tuhan kita di selain bulan safar Allah Yang menurunkan wabah bencana Misalnya kita anggap saja benar Ahli falak Di Rabu terakhir Itu sama dengan Malam-malam Rabu yang lain Maka sebahlah dia Tanpa bersyarat Kita akan selamat dunia akhirat Berdasarkan itu Kita tidak Meyakini Kesunahan Sholat Dua rokaat Empat rokaat Sekian rokaat Malam Rabu Akhir Sofar Tapi kalau antum mau menghidupkannya Dengan niat tertentu Dengan syarat Tidak mengatakan ini dari amalan Nabi Silahkan dilakukan Berarti kita anggap ini sholat hajat Jadi dia masuk kepada cabang sholat hajat Apakah itu boleh? Tentu saja Boleh Sholat hajat-hajat kita banyak Namun saya Ingin menghidupkan malam Setiap malam Tidak hanya Malam Rabu terakhir Karena Allah Sebarang ta'ala Yaitanazzalu rabbuna Allah turun Dengan rahmatnya Dengan makfirahnya Dengan kasih sayangnya Di setiap sepertiga malam terakhir Maka kita menyembahnya Setiap malam Setiap hari Setiap saat Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah melihat video Cerama Tema Repubakasan Yang sudah beliau berikan Pemahaman Dari Buya Arozi Hasim Kepada kita semua Semoga beliau Selalu diberi kesehatan Bisa Mengaji bersama Dengan kita Dan seluruh umat Terima kasih Sudah menonton Cerama Buya Arozi Si Hasim Dikultum 5 menit Dengan tema Repubakasan Di channel Youtube Buya 9 Saya selaku admin channel Mohon maaf Jika ada kekurangan Dalam penyampaian Serta editing Untuk bentuk Dan visualisasi Video Semata-mata Untuk mempermudah Kita memahami Isi cerama Mohon dukungannya Untuk subscribe Like Serta share Ketika teman Atau saudara Saudara kita semua Jika video Isi Ini Bermanfaat Untuk umat Dan kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih